Intro Salam Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Ibu Bapak pada hari ini? Saya meyakini dimanapun Ibu Bapak Saudara berada pada hari ini dan menyaksikan Sapaan Gembalagi K.I. Manyar Ibu Bapak Saudara ada dalam impahan kasih Tuhan Dan kiranya Sapaan Firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara kepada Sang Pencipta atau kepada Allah Dan saya akan mengawali renungan Firman Tuhan kita pada hari ini dengan menceritakan sebuah kisah Al-Kisah ada seorang guru spiritual, guru ini bijak Guru ini bernama Guru Kiplik Guru Kiplik ini mengajarkan bahwa doa yang tepat akan memberikan kebebasan jiwa dan akan mendatangkan kebahagiaan Meskipun dalam pikirannya skeptis Tapi Guru Kiplik memahami bahwa jika seseorang berdoa dengan cara yang tepat dan benar Maka orang tersebut akan melakukan sesuatu yang fenomenal atau di luar akal pikiran manusia Salah satunya akan bisa berjalan di atas air Nah demikianlah Guru Kiplik meyakini bahwa doa yang benar adalah jalan menuju kebahagiaan Ia mengajarkan ajarannya tersebut, doanya tersebut kepada orang dari kampung ke kampung Dan ia berhasil membantu banyak orang dengan mengajarkan cara berdoa yang benar menurut Guru Kisli Sampai suatu ketika Guru Kiplik tiba di sebuah pulau Dengan penduduk yang ia lihat tenang berdoa dan pekerja dalam kesehariannya Tetapi Guru Kiplik merasa kasingan Karena penduduk ini, penduduk dalam pulau ini berdoa menurut cara yang salah Dalam benar Guru Kiplik Lalu Guru Kiplik berinisiatif mengajari mereka berdoa cara yang benar Meskipun awalnya kesulitan Namun para penduduk tersebut berhasil memperhatikan doa yang benar menurut Guru Kiplik Berhasil Guru Kiplik keluar dari pulau tersebut berlayar dengan kapal Lalu di tengah-tengah perjalanan ia terpanas melihat sembilan orang dari penduduk tersebut berlari menegar dirinya Guru Kiplik bertikir bahwa ia telah berhasil mengajarkan doa yang benar kepada penduduk tersebut Tetapi setelah penduduk tersebut mendekat Penduduk tersebut mengatakan Guru kembalilah Kami lupa cara berdoa yang benar yang Guru ajarkan Kisah tadi merupakan cerita Cerita pendek karya Seno Bumira Ajidharma Yang berjudul Dodoli 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 Bred Meskipun judulnya aneh Bapak Ibu Saudara Cerita tadi mempunyai pesan yang kurang lebih sama dengan bacaan kita pada hari ini Dalam bacaan kita diperlihatkan bahwa cara beribadah dari orang farisi dalam cerita ini Dalam pita Matius ini sama seperti guru Kiplik Yaitu mereka memahami bahwa ketika seseorang melakukan aturan-aturan ritual keagamaan yang ketat Maka ia akan sampai kepada Allah Dalam hukum Yahudi Bapak Ibu Saudara Terdapat aturan yang tepat Yang mengatur keseluruhan kehidupan dari orang Yahudi Dalam keseharian mereka Misalnya mulai dari pernikahan Cara bangun Cara makan Sampai mengatur hari sabat Jika kita membaca keseluruhan Matius XII Kita akan melihat bagaimana orang-orang farisi Membangun kehidupan beragama Melalui pengawasan yang ketat Barang siapa yang melanggar hukum Taurat yang sudah ditetapkan Maka ia akan dihukum Sedangkan Yesus dalam bacaan kita Menghadirkan sebuah kehidupan beragama yang berfokus kepada Allah Yang menghadirkan cinta tasing pada seluruh cipta hari Dan Tuhan Yesus menyempuhkan orang yang sakit pada hari sabat Dan itu melanggar aturan di tim Taurat Saat ini Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan ingin mengajak kita Untuk merefleksikan bagaimana Cara kita beriman selama ini Apakah kita beriman seperti guru kiplik Dan juga para ahli Taurat Dalam kisah Matius XII yang kita baca Yang hanya mementingkan hukum dan ritual Dalam kehidupan beradamai Ataukah kita beragama dengan meneladani Yesus Dengan beriman dengan cara memancarkan kasih Allah Dalam kehidupan kita seseharinya Untuk memeriksanya Kita bisa melihat dari buah-buah yang kita hadirkan dalam hidup kita sehari-hari Kita bisa melihat relasi kita dalam keluarga kita Apakah keseharian kita memancarkan kasih kristal? Ataukah kehadiran kita malah menjadi momok atau monster Bagi kesama kita Kebahkan lingkungan kristal? Kita bisa melihat juga sikap kita kepada orang yang lebih lemah Bifani kepada asisten rumah tangga kita Apakah selama ini asisten rumah tangga kita bekerja Karena hanya memenuhi kebutuhannya Atau mereka betah bekerja kepada kita Karena kita mampu Memancarkan kasih Allah Selain mereka mencari penghasilan Tapi kita mampu memancarkan kasih Allah kepada mereka Dengan menghargai setiap pekerjaan yang mereka lakukan Kiranya Tuhan Menolong kita Untuk tetap terus Melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita Dan kiranya Tuhan Menolong kita Untuk tidak beradama Dengan cara seperti Guru kiflik dan tidak alih-alih tawrat Yang mementingkan ritual belakang Tuhan Yesus membekah berteran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!